Kisah sejarah bangsa Indonesia, kalau mau jujur dimulai dari kesadaran untuk mengenal siapa diri sendiri. Konsep memahami siapa diri sendiri mengandung makna adanya sebuah pemikiran mengenai bagaimana diri pada suatu kurun tertentu di masa lalu dan di masa yang akan datang. Pemikiran siapa diri tersebut dalam konteks sejarah bangsa Indonesia dimulai dari lahirnya kaum intelektual muda. Mereka lah yang merubah wajah pemahaman mengenai rakyat Nusantara menjadi rakyat Indonesia. Dari mereka lah bergerak alur untuk melihat siapa yang memerintah, untuk siapa mereka memerintah, dan apa yang diterima dari yang memerintah, serta bagaimana nasib yang diperintah saat itu dan di masa mendatang. Dari pemikiran inilah kemudian muncul sebuah perubahan cara berpikir untuk tidak lagi menggunakan konsep tradisional seperti perang lokal melawan pemerintah yang ketika itu bernama Hindia Belanda. Pemikiran inilah kemudian muncul sebuah perubahan cara berpikir untuk tidak lagi menggunakan konsep tradisional bisa dilihat dari mulai dikeluarkannya agrarisewet 1870. Kebijakan ini membuka selebar-lebar investasi asing masuk ke Hindia Belanda. Untuk menopang hal itu, maka pemerintah kolonia melakukan dua hal penting. Pertama, mengharuskan penggunaan lahan-lahan pertanian untuk ditanami tanaman keras untuk ekspor. Kedua, dirubahnya sistem pemerintahan menjadi direct role, di mana seluruh birokrasi pribumi dimasukkan dalam struktur birokrasi kolonia, sehingga memberikan dampak dua hal. Pertama, penduduk tidak lagi memiliki figur-figur pembela mereka. Kedua, sebagai akibat agrarisewet, petani kehilangan lahan pertanian dan menjadi petani penggarap. Mereka tidak mampu mencukupi makanan pokoknya sendiri berupa beras karena lahan-lahan pertanian mereka diganti menjadi lahan-lahan pertanian oleh pemerintah kolonia. Terima kasih telah menonton! 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 pendidikan modern, murid-murid Hindia Belanda, khususnya kaum pribumi, mulai menyadari adanya perbedaan kehidupan di antara mereka dengan orang-orang Eropa. Ketika itulah sekelompok murid menyadari arti sebenarnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian menyadari bahwa dirinya berada dalam suatu belenggu yang bernama kolonialisme. Dari kesadaran inilah kemudian muncul upaya untuk menyatukan potensi kesadaran tersebut dalam sebuah wadah atau lembaga-lembaga tertentu untuk menggolorakan arti sebuah nasionalisme. Terima kasih telah menonton! 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 merahkan semangat menyadari diri sendiri, serta upaya untuk mengejar ketertinggalan semua hal, membuat jelujur kesadaran akan eksistensi diri dari segenap pemuda dan komputer belajar di daerah, menumbuhkan sekelumit keresahan mengenai siapakah mereka sebenarnya. Ketika bertemu di Batavia, para pemuda dari organisasi pemuda ini menjadi bingung siapakah diri mereka secara hakiki. Dengung dan ideologi Indonesia yang dicetuskan oleh Indonesia Sea for Anything di Belanda secara tersamar telah didengar di Indonesia. Betulkah mereka harus bersatu dan bergagas satu dalam konsep Indonesia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sinilah kemudian tercetus suatu pemikiran di dalam Kongres Pemuda pertama 1926 di Yogyakarta, perlunya sebuah ideologi pengikat di antara mereka. Lahirlah kemudian dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta tahun 1928, ikrar bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu, Indonesia. Ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda inilah yang menjadi jembatan dari menyatunya semua gagasan mengenai siapakah diri mereka sebenarnya. Sumpah Pemuda ini pula merupakan sebuah fenomena kelahiran persatuan bagi seluruh kaum muda di Kepulauan Nusantara ini. Sumpah Pemuda merupakan fondasi awal dari cita-cita untuk menegakkan secara utuh kaum peribumi yang selama ini dikungkungi oleh fenomena monarki, oliharki, dan terakhir kolonialisme. Terima kasih telah menonton! Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Dari wadah pembibitan ide nasionalisme dalam bentuk Sumpah Pemuda itulah lahir kemudian upaya untuk membentuk sebuah format negara. Bagaimana sebuah bentuk pemerintahan dan apa nama negara yang kelak akan dimerdekakan tersebut. Di sinilah kemudian lahir penguatan nama Indonesia sebagai nama wilayah yang menyatukan segenap penduduk dari Sabang hingga Merauke kecuali Timur Portugis. Hingga tahun 1942 ketika Jepang masuk menjajah bangsa Indonesia sudah dikenal kemudian nama Indonesia sebagai hasil dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.